Kelenggang olahraga, Gor Jati Diri Semarang menjadi saksi bertempuran klub-klub raksasa Pulavoli Indonesia. Dalam acara tersebut, PLN sukses berikan keandalan listrik 4 lapis melalui 2 super penyulang Uninterruptible Power Supply UPS dan Jenset sebagai backup terakhir kelistrikan lingkungan stadion dan sekitarnya. Selain ditunjang dengan peralatan mutakhir, PLN juga meniagakan 61 personil khusus tersertifikasi untuk menjaga keandalan pasokan listrik pada berbagai venue acara. Klub ternama seperti Jakarta Lavani Alobang Elektrik, BJP Tanda Mata, Jakarta Elektrik PLN, Jakarta Stin Bin, bahkan klub naungan Megawati Hangis Tri Pertiwi yaitu Jakarta Bin juga turut tampil dalam laga di Jati Diri yang berlangsung 2 hingga 5 Mei 2024. Total terdapat 12 laga yang digelar selama 4 hari pertandingan. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, BPVSI, Imam Sucarwo menyambut positif dan memberikan apresiasi atas dukungan PLN ini. Terima kasih, saya Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, di tengah-tengah penelenggaraan PLN Mobil Pro Liga tahun 2024, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaannya setinggi-tingginya kepada PLN yang telah men-support pelaksanaan kegiatan gelaran kasa tertinggi per bola-balian di Indonesia. Ya, mudah-mudahan dengan support, dukungan dari PLN ini, per bola polian di Indonesia semakin maju, membuat semangat tidak hanya semakin atlet dari bola poli saja, tapi juga semangat dari anak-anak muda. Dalam event ini, kami menyiapkan 7 posko siaga keandalan yang tersebar di beberapa lokasi. Kami berharap pelaksanaan berjalan dengan lancar. Jakarta Elektrik PLN sebagai tuan rumah acara Pro Liga seri Semarang. Semarang ini menjadi pembuktian kualitas listrik PLN yang mumpuni bagi segala jenis acara termasuk gelaran olahraga, konser, acara nasional maupun acara internasional yang lainnya. Sistem keandalan tanpa kedip menunjang kestabilan kontinuitas pada peralatan kelistrikan. Sangat dibutuhkan terutama untuk alat elektronik yang sensitif terhadap kedip, contohnya far dan alat lainnya. Sistem keandalan tanpa kedip ini menunjang kestabilan dan kontinuitas pada peralatan kelistrikan sangat dibutuhkan, terutama untuk alat elektronik yang sensitif terhadap kedip, contohnya video asisten river atau far dan alat lainnya. Sistem ini juga diterapkan pada pelaksanaan acara kelas nasional internasional lain yang sebelumnya telah sukses didukung oleh listrik berkualitas PLN. Seperti rangkaian acara G20 International Summit, ASEAN Para Games 2022, FIFA World Cup U17 2023, konser Dream Theater 2022 dan masih banyak lagi.